Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. IHSK ditutup di zona hijab di level 6550. Untuk membahas bagaimana arah IHSK, kita telah bersama dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Baik, Mas Yaki, kalau kita lihat pergerakan indeks hari ini ditutup menguat, Mas, di 6554 atau 0,11 persen. Apa yang bisa disampaikan kalau melihat perkembangan perdagangan hari ini, Mas? Karena walaupun menguat, nampaknya penguatannya tipis sekali, ini tidak secara signifikan meningkat. Seperti apa? Ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan? Penguatan hari ini sebenarnya lebih cenderung, masih cenderung untuk teknik haripuannya. Karena memang kalau kita lihat, pergerakannya berserta di 0.61,8 di sekitar 6521-an. Jadi memang hari ini juga cenderung untuk teknik haripuan dulu, belum langsung untuk gubisa. Karena memang belum ada katalis positif yang cukup kuat untuk menguat IHSK. Dan kalau kita lihat juga dalam sesungguhan terakhir, poin outflow di kelas hari bulan juga masih cukup terjadi, masih rutin terjadi. Terus juga pasar cenderung sepi, average di atas 13 triliun per hari. Cuma belakangan ini hanya sampai 12, bahkan beberapa kali di 11 triliun untuk IHSK-nya. Jadi cenderung lebih sepi sih ya dari yang sebelumnya. Dan melakukan pasar juga konsentrasi terpecah mulai dari isu dari beberapa emitter. Banyak emitter yang terjadi di belakangan ini. Terus juga menjelangkan isu via software MS dan masih kita di akhir tahun. Dan juga beberapa IBO. Jadi memang pedagang masih cukup sepi ya. Dan cenderung outflow maksudnya jadi di atas benar. Jadi ini yang harus diwaspada oleh teman-teman trader sih. Perkembangan investor asing sendiri seperti apa Mas? Kalau Anda melihat sejak awal bulan sampai dengan sekarang. Seperti apa perkembangannya? Kalau lihat dari perkembangannya ini sudah cukup turun lumayan ya. Karena di awal Desember saya ingat banget bahwa URN Pro untuk kredit-kreditnya masih di atas 30 triliun. Dan sekarang perkembangan itu hanya tinggal 36,79. Jadi memang perkembangannya di semingguan terakhir, seminggu lebih terakhir ini cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat kemarin juga masih turun 387 bilion. Dan hari ini juga masih terjadi koreksi yang, sorry, outflow yang masih terjadi biar di luar. Jadi memang penurunan waktunya tidak banyak, tapi lumayan untuk diakumulasi selama kurang lebih 1-2 minggu. Sekitar 3-4 kering untuk outflow-nya di bulan Desember ini. Mas, apa sih yang sedang diantisipasi oleh pasar, baik itu investor dalam negeri maupun juga investor asing, kalau melihat pergerakan indeks kita. Apa sebetulnya yang sedang dilihat-lihat dulu nih ya oleh para investor? Apakah ini kemudian masih terkait dengan keputusan dari The Fed atau mungkin masih melihat-lihat bagaimana perkembangan Omicron terlebih khusus di Indonesia. Kemudian juga meskipun di tengah-tengah optimisme bahwa ekonomi Indonesia outlook-nya akan baik nantinya. Seperti apa sebetulnya? Apa yang sedang diantisipasi? Ya, benar. Tadi yang Mbak Petrus bilang bahwa memang keputusan akan Omicron menjadi obat yang lebih besar. Karena kita sudah tahu di beberapa negara, sudah beberapa panggungan lockdown, dan di beberapa area juga, serta di US, kasus pandiran masih meningkat. Jadi memang ini menjadi sentimen negatif ya, selain kebijakan EFAT sendiri yang mempercepat kebijakan dappering-nya. Tapi harusnya kalau untuk kebijakan EFAT sendiri, pasar sudah price-in, pasar sudah mengantisipasi itu semua. Cuma varian dari Omicron ini yang awalnya dibilang tidak terlalu separa delta, tapi kemudian tingkat infeksinya cukup tinggi di Amerika dan beberapa negara dari Europa ini cukup mengkhawatirkan untuk perusahaan global terkait percobaan memulai ekonominya. Oke, Mas Yaki, dengan adanya pengaruh berbagai macam sentimen tadi, terlebih khusus fokusnya adalah Omicron saat ini. Kemudian juga kita lihat pergerakan harga komoditas. Sebetulnya peluang indeks harga saham gabungan untuk kembali cetak all-time high di tahun ini seperti apa? Mas, tinggal beberapa hari mungkin ya kalau kita menghitung menuju ke tahun 2022. Tapi apakah mungkin ada katalis positif yang kemudian bisa mendongkrak all-time high IHSG pada akhir tahun ini? Sampai hari ini kita belum ya. Katasin cukup signifikan yang dari domestik maupun dari ruang negri. Jadi memang masih agak khawatir kalau Santa Claus rally tidak terjadi di tahun ini. Cuma memang yang harus kita pepins adalah ada potensi untuk para penmanager baik lokal maupun asing untuk kembali untuk mengangkat IHSG-nya. Karena ini untuk perbaikan di portfolio mereka. Jadi kita hanya lebih berharap ke domestic player-nya sih. Karena memang kalau kita lihat tadi kita bahas outflow masih terjadi dalam semingguan lebih terakhir di regular market terutama. Dan walaupun tidak banyak, tapi kalau kita akumulasi cukup sampai 4 triliun dalam waktu satu minggu lebih. Jadi kita lebih tergantung kepada pasar lokal atau investor lokal dan trader lokal sih untuk mengangkat IHSG-nya. Karena kalau dari portfolio-nya juga masih cukup lebih ke outflow sih daripada IHSG-nya. Jadi belum ada katalisis yang signifikan untuk mengangkat IHSG secara dari sisi asing-nya ya. Kecuali dari domestic player mau mengangkat IHSG. Dan memang kalau lihat katalisisnya secara makro juga belum ada yang katalisis yang cukup bagus. Kemungkinan baru nanti awal tahun. Kalau kita baru melihat data ekonomi. Cuma kalau dari sekarang lebih ke sentimen seberapa besar antifasi dari pemerintah terkait mikron itu sendiri dan bagaimana antifasi dari pelakon-pelakon sendiri terkait mikron ini. Itu aja sih. Oke. Terkait dengan net buy asing, Mas Yaki. Kalau melihat datanya nampaknya ada dua emiten yang kemudian ramai begitu ya di mencatatkan net buy asing yaitu TLKM dan juga EMTK. Anda melihat dua prospek, dua emiten ini ke depan akan seperti apa, Mas? Untuk dua emiten ini sebenarnya prospeknya masih cukup bagus ya. Baik TLKM maupun EMTK. Cuma kalau kita lihat dari perberakan nyatalkom sendiri secara charting juga sudah tinggi ya. Ini di area sekarang, di area yang 4,150 sampai 4,200 juga rawan untuk profit taking. Jadi memang harus hati-hati untuk yang memiliki telekom di area sekarang. Karena ini sudah berubah mendekati upper bowling event yang cenderung, TLKM jarang berhasil bertahan di daerah upper bowling event yang cenderung ada potensi untuk profit taking. Jadi saran saya untuk TLKM, untuk jangka pendek, potensi untuk chart-out strength lebih besar daripada untuk entry buy ya. Kecuali dia nanti masuk di area di bawah MA20-nya itu cukup menarik untuk kita entry buy lagi. Cuma untuk jangka panjang, harusnya bisnis TLKM lebih menarik ya. Karena dari sisi anak usaha juga banyak berkembang ke Unicorn dan juga bisnis yang baru di kripto terutama dari MDI Features dan Bines. Jadi harusnya ini bisa menjadi pasar-pasar baru buat MTI-an contoh sendiri. Selain dari kemarin sudah IPO-an pusatnya MPL ya. Kalau untuk MPEC-nya sendiri, sama seperti contoh. Cuma ini masih di area middle resistance-nya. Jadi harusnya ada potensi selama dia mampu bertahan di atas MA200-nya ya. Di atas sekitar di 2.100 sampai 2.160-an. Jadi memang harusnya ini masih menarik untuk MPEC-nya. Karena potensi penguatnya masih cukup bagus. Terdekat masih bisa di area 2.300 sampai 2.400 untuk MPEC-nya. Cuma memang saat ini masih konsol di area resistance-nya sih. Oke, Mas Yaki, bagaimana dengan prospek saham transportasi dan logistik misalnya? Kemudian juga konstruksi dengan adanya pengaruh Omicron, banyak kemudian pembatasan-pembatasan yang kemudian dilakukan, lockdown di mana-mana. Ini seperti apa kemudian prospek dari saham-saham transportasi logistik dan juga konstruksi ini? Untuk saham transportasi dan logistik sebenarnya menarik ya. Karena bagaimanapun juga berkaca dari kejadian pandemi Delta dan COVID-19 awal. Logistik dan transportasi yang akan diuntungan adalah maksimal transportasi yang lebih bersifat barangnya. Karena memang otomatis belanja dari e-commerce akan meningkat dan ini akan berpengaruh kepada sektor transportasi dan logistik terutama di transportasi barang. Ini sebenarnya masih menjadi kata positif untuk sektor tersebut. Kalau untuk konstruksi sebenarnya ini agak negatif untuk terkejah Omicron. Cuma yang kita tahu bahwa 9 dari 10 tahun terakhir konstruksi terutama di WMS selalu berhasil guris di akhir tahun. Jadi ada potensi untuk tahun ini yang akan terjadi paling sama. Karena probably di atas 80 persen sektor konstruksi akan cenderung dipang di akhir tahun. Terutama menjelang laporan keuangan nanti di sekitar akhir Desember atau di awal Januari. Oke, Mas kalau berbicara soal ini banyak sentimen yang kemudian mempengaruhi pergerakan indeks kita tapi fokus utama investor saat ini adalah soal Omicron. Kalau melihat perkembangan Omicronnya itu sendiri di Indonesia terlebih khusus sebetulnya investor melihat prospek ekonomi Indonesia kita akan seperti apa Mas di tengah-tengah kemudian adanya sentimen yang tidak kita sangka-sangka setelah Delta ada lagi Omicron. Bagaimana sebetulnya investor melihat prospek ekonomi kita? Ya sebenarnya untuk saat ini sendiri kalau dari saya lihat sendiri pasar masih cenderung dengan NC. Jadi sebenarnya juga pasar juga tidak terlalu khawatir karena juga sudah belajar dari korea yang di atas sebelumnya. Cuma lebih melihat bagaimana situasi dari pemerintah sendiri apakah akan lebih cepat responsif dari sebelumnya sehingga kondisi waktu terjadi Delta dan pandemi serta KPKN yang berkelanjutan di beberapa waktu tidak terjadi lagi di masa Omicron. Jadi real sektor akan tetap berjalan seperti sedia kala dan terutama di sektor-sektor consumer good, retail modern. Jadi itu juga tidak terganggu. Manufakturnya juga bisa berjalan dengan normal. Jadi harusnya pemerintah ekonomi lebih real ya sudah di 2022. Jika real sektor pemerintah dan antisipasi masyarakat semuanya juga mau berbeda sama untuk mengantisipasi tidak terjadi seperti waktu pandemi Delta kemarin. Jadi sebenarnya ini lebih WNC terkait kebijakan pemerintah sendiri. Oke, berarti investor masih melihat seperti apa kemudian kebijakan-kebijakan kemudian juga penanganan pandemi di Indonesia oleh pemerintah. Terakhir Mas Yaki untuk perdagangan besok kira-kira indeks kita akan bergerak seperti apa nih RNG-nya? Kemudian juga rekomendasi saham dari Anda. Ya, untuk besok sebenarnya masih ada potensi untuk ISK roh untuk memuat cuman memang masih terbatas. Terdekat itu supportnya di 6490-6521 dan resistennya di atas 6580-6560. Jadi memang kendaraan masih kendaraan memuat cuman memang gak akan terlalu kuat untuk pergerakannya untuk esk hari. Untuk republik sendiri kalau dari kami sendiri masih banyak ada potensi untuk trading bank di Asra karena kalau kita lihat di area 56-57 cukup murah dan ada potensi untuk terningkat rebound besok terdekat resistenya di area 58-6050 lalu ada bank BRI masih kosong di area support menarik untuk masuk selama bertani atas seperti 60-60 atas 5190-4250 lalu ada BFIN BFIN selama bertani menarik untuk trading atas terdekat di 11.55 untuk residenya dan BSDE selama bertani 1990 dengan menarik untuk entry risk terdekat di 1.050-1.095 Baik, secara garis besar IHSG diproyeksi menguat meskipun mungkin masih akan terbatas penguatannya. Terima kasih Masa Ammat Yaki Analis BCA Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat Mas.